Intro Sudah berapa lama menggeluti? Baru 3 bulan Baru 3 bulan, berapa itu modalnya untuk belanja segitu banyak? Itu dikasih dari bos Dikasih dari bos, sistemnya jadi dititip gitu? Iya, dari bos Kemudian ini dijualnya kemana? Untuk wilayah Sagaranten Caranya menjualnya? Sistemnya tempel Tempel Rata-rata pembelinya tuh usia berapa? Di usia 20, ke atas 30 Anak-anak di bawah umur ada nggak? Nggak ada Satuan Reserse Narkoba, Polres Sukabumi Berhasil menangkap 10 orang tersangka Dari 9 kasus narkotika dan obat keras terbatas, OKT Yang mana seluruh kasus tersebut diungkap dalam kurun waktu dari Mei hingga awal Juni 2023 Kapolres Sukabumi, HKBP Marulipar Dede Dalam konferensi pers di Mapolres Sukabumi, Rabu, 7 Juni 2023 mengatakan Pihaknya menangkap 6 tersangka pemilik narkotika Berinisial EJ, RZ, dan FM di Kecamatan Cibadak AM di Kecamatan Cikembar DB di Simpenan, dan MD di Palabuhan Ratu Sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan penyalahgunaan OKT Berinisial ST dan MS ditangkap di Cibadak ML di Parung Kuda, dan AM di Palabuhan Ratu Satu narkoba, Polres Sukabumi melaksanakan persnelis Persnelis ini adalah akumulasi pengungkapan perkara Pemberantasan tidak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang Selama bulan Mei sampai dengan hari ini, tanggal 7 Juni Ada pun perkara yang berhasil diungkap Yaitu sebanyak 6 kasus, kasus narkotika Dan 3 kasus, kasus obat-obatan keras terbatas atau OKT Dimana jumlah tersangka yang diamankan saat ini Adalah 9 orang tersangka Itu untuk kasus narkotika Ada pun jumlah barang putih yang diamankan terkait dengan kasus narkotika Total itu berbagai paket Ya, berbagai paket Sabu Berbagai paket sabu Dengan total 17,90 gram Ini dari berbagai perkara Perkara narkotika ya Yang kedua adalah Kasus obat-obatan keras terbatas Yang mana Tersangkanya Ada 4 orang Untuk barang bukti yang diamankan Oleh penyidik Sat narkotika Terkait dengan Penyalahgunaan obat-obatan keras terbatas Yaitu total sebanyak 50.426 butir Obat-obatan Terutama di merek Tramadol DKK dan kawan-kawan Dan juga 4.300 butirnya Ini merek Hexamer 2 Termasuk yang dalam Kematan Cuk Dan juga 6 unit handphone Dari milik pelaku Masing-masing pelaku Yang digunakan sebagai alat Untuk Melakukan transaksinya Yang jelas kita akan berupaya Untuk mengejar Bandar-bandar diatasnya Kalaupun di luar dari daerah Sukabumi Akan kita koordinasikan dengan Satuan wilayah setempat Baik Untuk pasal yang dipersangkakan Terhadap para pelaku Yang kita amankan ini Yaitu dari mulai Pasal 114 Atau pasal 112 Dan atau pasal 111 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika Ancaman Maksimal penjara seumur hidup Dari Mapolra Sukabumi Reporter Jubir TV Terpansopian melaporkan Terima kasih and Qualiq Terima kasih and hope Terima kasih and会